Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Kamu muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali membahas Permasalahan yang sedang viral Yaitu bacaan Sholat Habib Umar Bin Hafiz Dan kali ini kita akan membahas Sebuah video yang mengatakan Bahwa bacaan Habib Umar bin Hafiz ini Mirip dengan bacaan seorang Sheikh yang memegang sanat Bacaan Quran Yang tertinggi Yang bacaannya ini paling mirip Dengan bacaan Al-Fatihah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Kita simak videonya Nah teman-teman yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Di video kali ini saya ingin memperlihatkan Satu cuplikan video kepada teman-teman Yaitu bacaannya seorang Sheikh, saya tidak sebutkan namanya di awal Yang bagaimana bacaannya ini Tersambung Atau bersanat sampai kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Bahkan para ulama ini Mengakui Diktirup oleh para ulama Quran di dunia Bahwa bacaan Sheikh ini Sangat mirip Atau paling mirip Dengan bacaannya Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dan kita semua pasti penasaran Siapakah Sheikh tersebut Yang merupakan salah satu Pemegang sanat bacaan Al-Quran tertinggi Yang bersambung kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Ini dia biografinya Sheikh Muhammad Qurayyim bin Said bin Qurayyim Rajih Nah kemuslimin kita sudah menyimak Siapa Sheikh yang katanya Bacaannya itu mirip dengan Bacaan Habib Umar bin Hafiz tersebut Kita simak bacaan Sheikh tersebut Dan juga bacaan dari Habib Umar bin Hafiz A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Ar-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yomid Deen Malik Yomid Deen إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلا المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين Nah, kemuslimin, kita sudah menyimak bacaan Al-Fatihah dari Sheikh Quraim dan sekarang kita simak bacaan Habib Omar bin Hafiz Simak baik-baik, perhatikan betul-betul بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين Nah, kemuslimin, kita sudah menyimak bacaan dari beliau berdua Kalau kita jeli, kita akan melihat perbedaan atau mendengar perbedaan dari bacaan yang sangat jelas Coba simak ini صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم والضالين آمين Dari segi bacaan, kita bisa dengar pembacaan atau iramanya mungkin biasa saja tetapi ruhaniatnya sangat terasa bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran Ya, kemuslimin, gimana? Sudah menyimak dengan baik? Ya, dan sudah ditemukan perbedaannya? Sudah ya Salah satunya, Sheikh Quraim itu membaca صراط الذين أنعمت عليهم Sementara Habib Umar itu membaca صراط الذين أنعمت عليهم Ya, dan silahkan simak lagi baik-baik Silahkan diulangi videonya Apakah ini bacaan yang indah? Kemudian ya teman-teman ya Ada yang mengatakan bahwa bacaan Al-Qurannya Habib Umar ini tidak bagus Ya, oke, tidak bagus Kemudian ada yang mengatakan bacaan Al-Qurannya Habib Umar ini bagus sampai menusuk hati karena Habib Umar ini adalah waliyullah Jadi komentar yang seperti ini seperti yang disampaikan dari channel Cahaya Dayah ini yang menyampaikan komentar para pecinta Habib Umar komentar yang seperti ini tidak bijak tidak objektif berbicara konteks bacaan tapi yang dipandang kewalian komentar seperti ini kan namanya jaka sembung jadi kalau mau memberi penilaian ya harus objektif dan jangan karena menganggap Habib Umar itu sebagai waliullah sebagai ulama besar kemudian dianggap apa yang ada apa yang datang dari Habib Umar semuanya benar itu namanya hulu berlebih-lebihan dan itu dilarang kalau memang mau menilai maka nilailah sesuai konteks pembahasan sehingga penilaian itu bisa proporsional seperti penilaian orang yang ada di video yang akan kita tampilkan di akhir video ini salam waras salam akal sehat barakallahu fikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlalu berlebihan dalam menyalahkan beliau karena ada benarinya satu sisi ya sisi yang lain adalah bagi yang yang menganggap bacaan beliau gak bermasalah atau gak apa-apa ini juga jangan berlebihan teman-teman nah ini ini yang yang paling pokok ya dari dari tayangan ini kita tidak boleh berlebihan membela beliau dalam artinya gini berlebihan itu adalah kita menganggap benar padahal itu salah jadi kita kita boleh saja ya berdiam apa gak mau mengomentari gak apa-apa tapi kita gak boleh mengatakan bahwa bacaan beliau itu benar semua artinya kan banyak loh teman-teman di media saya lihat itu di medsos ya bacaan beliau itu sudah benar semua emang begitu bacaan kuran gak boleh kalaupun kita mencintai beliau membela beliau kalau bacaan beliau yang salah kita harus katakan tetap salah kita harus katakan kita harus tetap mengatakan itu salah jadi bukan berarti kalau kita cinta beliau membela beliau lalu benar semua lalu oh tajud itu gak gak perlu buktinya Habib Umar bacaannya gak bertajud kok gitu oh gunah itu gak penting gak harus buktinya beliau bacaannya Habib Umar gak gak guna kok oh mat itu gak harus tertib gak harus konsisten mat itu buktinya beliau bacaannya gak konsisten kok oh beliau bacaan kuran itu gak harus bertajud buktinya beliau ini berlebihan ini berlebihan namanya gak bisa ya ilmu ya tetap ilmu ya salah ya tetap salah cuman kita tetap menghargai beliau memuliakan beliau karena ada sisi-sisi lain yang beliau benar gitu ada sisi lain yang mungkin kita gak tahu beliau tahu gitu ada tujuan mungkin ada tujuan lain dari beliau atau mungkin kalaupun beliau memang salah ya mungkin bukan unsur kesengajaan atau mungkin ya beliau kemampuannya seperti itu dalam hal itu karena ilmu tajud itu bukan segala-galanya loh teman-teman jangan menganggap kita paham tajud oh ulama ya gak bisa ilmu tajud itu hanya sebagian dari ilmu yang lain jadi mungkin beliau kurang dalam ilmu tajud dalam ilmu yang lain kan dalam ilmu hadis ilmu tasawuf ilmu tafsir beliau kan pakar sekali gitu jadi jangan sampai kekeliruan beliau dalam satu sisi dalam satu sebagian kecil sisi lalu menganggap kemuliaan beliau yang lain kelebihan yang lain tidak dianggap gak bisa begitu ya saya kira cukup ya teman-teman jadi kesimpulannya adalah kita jangan berlebihan menyalahkan beliau artinya menganggap oh ini gak bagus ini gini-gini karena beliau ada mungkin ada benarnya yang lain ada tujuan beliau atau mungkin keterbatasan beliau dan mungkin yang jadi makmum di belakang beliau merasa enak karena diimami oleh beliau walaupun bacaannya gak keren banget maksudnya gak benar banget dalam sisi selanjutnya tapi ada rasa yang enak saat ada kepuasan diimami oleh beliau bisa saja begitu teman-teman jadi jangan berlebihan menyalahkan beliau dan jangan berlebihan yang kedua sisi yang lain adalah jangan berlebihan membela beliau maksudnya jangan berlebihan sampai menganggap ilmu tajud itu tidak penting bacaan beliau yang dijadikan standar bahwa belajar tajud tidak penting mengikuti kaedah-kaedah tajud tidak penting karena menjadikan bacaan beliau sebagai standar juga gak bisa seperti itu kalau salah ya tetap salah tapi kita tetap ta'zim dan membeliakan beliau selamat menikmati